Intro Selamat pagi dan shalom bagi kita semua Puji syukur kepada Tuhan untuk kekuatan dan nafas hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita semua Pada pagi hari ini sebelum memulai kegiatan kita, kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Renungan Harian Turaya edisi Kamis 6 Oktober 2022 Mari kita siapkan diri kita, kita berdoa Alah Bapak yang mengakasih, kami mengucap syukur untuk anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini Sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firmanmu Mohon kiranya Allah Ruh Kudus menuntun kami, memberikan kami hikmat, kebijaksanaan Sehingga kami dapat mengerti dan memahami maksud dan rancangan Tuhan dalam hidup kami Inilah doa kami Tuhan yang kami bawa di dalam anakmu Yesus Kristus Kami berdoa Amin Pembacaan firman kita pada hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 25 ayat 1 sampai 14 Di bawah judul Yehuda akan dibuang ke Babel 70 tahun lamanya Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yusia, Raja Yehuda Yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebuchadnezzar, Raja Babel Firman itu telah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem Katanya Sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yusia bin Amon Raja Yehuda sampai hari ini jadi sudah 23 tahun lamanya firman Tuhan datang kepada aku dan terus-menerus aku mengucapkannya kepadamu Tetapi kamu tidak mau mendengarkannya Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya yakni nabi-nabi tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya Kata mereka Bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Juga janganlah kamu mengikuti ala lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buah tantanganmu supaya jangan aku mendatangkan malat petaka kepadamu Tetapi kamu tidak mendengarkan aku Demikianlah firman Tuhan sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buah tantanganmu untuk kemalanganmu sendiri Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam Oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku Sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara Demikianlah firman Tuhan menyuruh memanggil Nebukadnesar Raja Babel hambaku itu Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini Melawan penduduknya dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini Yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian Menjadi sasaran suitan dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita Suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan Bunyi batu kilangan dan cahaya pelita Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan Dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya Kemudian sesudah genap ke 70 tahun itu Demikianlah firman Tuhan Maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel Dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka Juga kepada negeri orang-orang kasdim Dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya Aku akan menimpakan kepada negeri ini Segala apa yang kufirmankan tentang dia Yaitu segala apa yang tertulis dalam kitab ini Seperti yang telah dinubuatkan Yeremia tentang segala bangsa itu Sebab mereka pun juga akan menjadi hamba Kepada banyak bangsa-bangsa dan Raja-Raja yang besar Dan aku akan mengganjar mereka setimpal dengan pekerjaan mereka Dan setimpal dengan perbuatan tangan mereka Amin firman Tuhan Tema perenungan kita pada pagi hari ini Dibawah judul Jangan mendukakan hati Tuhan Ada ungkapan mengatakan sabar itu ada batasnya Itulah manusia Bagaimana dengan Tuhan? Apakah juga kesabarannya terbatas? Dalam Masmur 103 ayat 8 Dikatakan Tuhan adalah penyayang dan pengasih Panjang sabar dan berlimpah kasih setianya Benar bahwa Tuhan itu panjang sabar dan berlimpah kasih setia Itulah sebabnya dia terus memberikan kesempatan kepada umat untuk bertobat Namun Umat tidak menghargai Bahkan meremehkan kesempatan itu Justru terkesan dianggap sebagai kesempatan untuk terus berbuat dosa Allah sesungguhnya tidak menghendaki umatnya binasa karena dosa Untuk itu melalui Nabi Yeremia Dia mengingatkan agar mereka segera berhenti dari pemerontakannya Dia yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia akan menerima mereka Namun Jika tetap dalam kekerasan hati maka mereka akan menerima penghukuman Dalam ayat ke-6 dikatakan Janganlah kamu mengikuti ala lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku Dengan buatan tanganmu supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu Teguran ini tidak diindahkan sehingga melalui bangsa Babel Alamah hukum mereka Dan akibatnya Yehuda hancur dan menjadi reruntuhan dan tanah tandus Tuhan tidak dapat dipermainkan Janji tentang berkat akan berlaku bagi mereka yang mau bertobat Tetapi penghukuman akan ditimpahkan bagi mereka yang terus berkanjang dalam dosa Hidup ini adalah kesempatan yang dianugerahkan bagi kita Mari kita pergunakan kesempatan ini Untuk terus memelihara hubungan kita dengan Tuhan Sehingga anugerah keselamatan tetap menjadi milik kita Amin firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak kami yang ada dalam surga Bapak kami mengucap syukur dan bertemakasih pada pagi hari ini Untuk firmanmu yang boleh kami dengar dan boleh kami renungkan bersama-sama Seringkali dalam kehidupan kami sehari-hari Kami mendukakan hatimu Tuhan Ampunkan salah dan dosa kami Renungan kami pada pagi hari ini mengajarkan kami Tuhan Untuk tetap setia Dan menjalankan perintahmu Ajar kami Tuhan untuk selalu Memelihara hubungan Denganmu sehingga mengingatkan kami Firman-firman yang engkau anugerahkan dalam hidup kami Bapak yang baik Saat ini Kami siap untuk menjalani Hari yang sudah Tuhan anugerahkan bagi hidup kami Dengan segala keadaan kami Dan dengan segala keterbatasan kami Tuhan kiranya memberkati dan menuntun kami Pada pagi hari ini juga kami mau berdoa Untuk orang tua Untuk saudara-saudari kami Adik kakak kami Anak-anak kami Yang pada saat ini Tuhan mungkin Sedang dalam kelemahan tubuh Dan sedang dalam pergumulan Tuhan kiranya membimbing menyertai mereka Memberikan penopangan kepada mereka Sehingga mereka dapat melaluinya Dengan penuh harapan dan iman kepada-Mu Tuhan Inilah doa kami Kami mengucap syukur dan terima kasih Kami bawa doa ini dalam anakmu Yesus Kristus Amin Demikian Renungan Harian Toraya Edisi Kamis 6 Oktober 2022 Tuhan senantiasa memberkati kita semua Shalom Terima kasih telah menonton!